Lampu interior masjid diisi lebih dari 3.000 lampu LED. Tata cahaya pada ruang utama masjid menggunakan teknologi terbaru penggunaan LED RGBNW. Merupakan teknologi yang dapat membuat jutaan warna. Untuk sound system menggunakan professional sound system dengan daya 17.000 watt untuk ruangan utama. Terima kasih kerana menonton! 5,000 pun ada. Semakin teruk COVID di Malaysia. Dan kami tidak tahulah sampai bila COVID di Malaysia akan mula menurun dan akan mula semakin rendah kes baru. Bagi anda di Indonesia, boleh bagitahu di bawah komen ni adakah di Indonesia pun semakin menurun kes-kes baru COVID-19. Ataupun kes kematian semakin meninggi. Di Malaysia semakin meninggi. Kemarin kes kematian di Malaysia disebabkan COVID-19. 22 orang guys. Itu adalah kes yang paling tinggi kematian di Malaysia disebabkan COVID-19 guys. Okay guys. Bagi anda yang baru saja sampai di channel saya, macam biasa guys. Jangan lupa tekan subscribe guys. Dan jangan juga lupa tekan loceng sekali guys. Bukannya apa guys. Supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda guys. Okay guys. Hari ni saya nak reaction satu video iaitu di Indonesia juga guys. Iaitu salah satu masjid. Nama masjid tu adalah Masjid Istiqlal. Ya guys ya. Setelah 42 tahun baru sekarang di renovasi besar-besaran guys. Ya Allah guys. Dengar kata masjid ni adalah masjid yang paling terbesar di Asia guys ya. Dan boleh menampung hingga 200,000 jemaah dalam satu masa. Bayangkanlah guys. Besarnya masjid tu. Dengan kecanggihan dia yang ada. Lepas tu guys. Kalau anda nak tahu guys. Stadium Bukit Jalil di Malaysia hanya boleh menampung 80,000 penonton sahaja guys. Masjid ni boleh menampung 200,000 jemaah dalam satu masa guys. Hebat tak hebat? Okay guys. Tanpa boleh ingat lagi. Jom kita reaction video tersebut. Okay guys. Jom. 2,000 tahun lepas. Okay guys. Jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Kementerian Pekerjaan Umum. Projek renovasi masjid Istiqlal. Cantik guys ya. Warna putih. Masjid Istiqlal yang memiliki arti merdeka ini adalah sebuah hadiah untuk rakyat Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara. Di prakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Cantik warna dia putih. Bersih, berseri. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja anti-karat. Wow, anti-karat. Besi-besi dia. Wow, boleh menampung 200 ribu jemaah dalam satu masa. Pementerian PUPR melalui PT. Waskita Karya sebagai kontraktor mendapatkan mandat untuk melakukan renovasi salah satu maha karya terbesar di Indonesia ini. Maha karya terbesar guys ya. Puh, majid yang terbesar renovasi. Renovasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui PT. Waskita Karya antara lain meliputi pembangunan gedung parkir, pembangunan plaza-plaza, penataan landscape dan hardgap, penataan layout perkantoran di lantai dasar masjid, pengadaan karpet area solat, redesign mihrop, pemolesan marmer dan stainless pada seluruh bangunan. Pemasangan special lighting pada area eksterior dan interior, sound system, mechanical electrical dan plumbing. Plaza Al-Fatah merupakan publik plaza yang menghubungkan pintu masuk Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Plaza Assalam yang terletak di jalan Haji Juanda khususnya untuk pengunjung pejalan kaki. Plaza Al-Jabar yang juga merupakan gerbang masuk baru ke Masjid Istiqlal yang dibentukkan pagi pengunjung dari lapangan benteng. Plaza Araza, taman hijau yang terletak di antara pintu masuk VVIP atau VIP dan pintu masuk Araza. Mihrop didesain ulang dengan gaya modern islami, menggunakan bahan utama seperti stainless steel dan tembaga yang dipadukan dengan lampu LED. Oh, stainless steel dengan tembaga dia punya dekat mimbar dia. Area solat adalah area yang paling banyak perubahan di masjid ini. Karpet solat juga diganti seluruhnya dengan karpet baru yang berbahan Wall New Zealand yang diproduksi langsung di Turki. Renovasi Masjid Istiqlal sepenuhnya mengubah konsep exterior lighting, tata cahaya ruang kawasan. Lampu interior masjid diisi lebih dari 3.000 lampu LED. Tata cahaya pada ruang utama masjid menggunakan teknologi terbaru penggunaan LED RGB. 3.000 LED. Untuk sound system menggunakan professional sound system dengan daya 17.000 Watt untuk ruangan utama. Dan 31.000 untuk total tata suara seluruh kawasan. Ninscape dia pun dah cantik. Wah, ada tempat jalan kaki ke tepi-tepi dia guys. Boleh jogging tepi-tepi itu guys. Gedung parkir merupakan salah satu yang mengalami perubahan besar pada proyek renovasi ini. Gedung parkir ini dibangun untuk mengakomodir penataan kendaraan sekaligus merapikan tata fasilitas yang ada pada Masjid Istiqlal ini. Pada lantai dasar gedung parkir terdapat beberapa zona. Zona parkir A yang diperuntukkan untuk parkir kendaraan roda 2, parkir khusus penyandang di Febel, dan parkir VIP. Zona parkir B yang dikhususkan untuk fasilitas publik untuk pengunjung seperti adanya Atem Center, kantin dan area PKL. Kantin dan area PKL binaan serta taman yang mengarah ke Plaza Al-Jaban. Penataan PKL. Kantin. Orang Indonesia untung guys ya. Sebab dia bila buat renovation ke apa, dia tak perlukan tenaga orang luar. Sebab orang rakyat dia sendiri pun boleh buat. Betul guys ya? Dilakukan perbaikan untuk area peturasan, toilet, dan wudu yang ditujukan untuk memperjelas dan menyederhanakan zona si wudu dan toilet pria dan wanita. Cantiknya tempat wudu dia. Tap yang sebagian besar menggunakan material ubin keramik putih produk Jerman. Dilakukan proses pembersihan dan waterproofing. Perawatan atap dan kubat tidak... Okay guys, so kita dah tengok tadi macam mana besarnya masjid Istiqlal. Nama dia guys. Masya Allah, paling besar di Asia Tenggara guys. Maafkan tadi pada mula-mula tadi saya cakap paling besar di Asia saya kata. Sebenarnya paling besar di Asia Tenggara guys. Dan boleh menampung hingga 200 ribu jemaah dalam satu masa guys. Lepas tu yang canggih dia guys. Lampu-lampu dia 3,000 jenis lampu LED. Lepas tu dia pakai panel solar lagi untuk jimatkan elektrik. Jadi tak kisahlah macam mana pun dia banyak macam mana pun dia pakai elektrik sebab dia pakai cahaya matahari guys. So, bagi anda orang Indonesia, berbanggalah dengan apa yang ada di negara anda guys. Dan jika diizinkan Allah dan dipanjangkan umur pada saya guys. Dan saya berkesempatan melawat ke sana, insyaAllah saya ingin untuk pergi ke sana juga. Dan untuk solat di majlis Istiqlal itu guys. Okay guys, sampai di sini sahaja untuk reaksi saya kali ini. Semoga anda semua sehat selalu. Dan semoga anda sentiasa support saya guys. Dan jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa tekan lonceng sekali guys. Okay guys, dan diakhiri sekali. Saya doakan semoga anda semua sehat selalu, bahagia dan dimurahkan rezeki. Amin Ya Rabbal Alamin. Okay guys, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum, good bye guys. Bye bye. Bye bye.